Terima kasih telah menonton Ia kemudian mengganti namanya menjadi Sutomo saat hendak masuk ke sekolah menengah Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School Thought of Leading van Inlanse Artsen atau Stofia Batavia Bersama kawan-kawan dari Stofia inilah, Sutomo menirikan perkumpulan bernama Budi Utomo pada tahun 1908 Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera Enam tahun kemudian, Sutomo menikah dengan seorang perawat Belanda Dua tahun setelah menikah, Sutomo mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam Selama kuliah, Sutomo aktif berkegiatan di Indonesia Vereniging Bahkan terpilih sebagai ketua di periode 1921 hingga 1922 Selepas studinya di negeri Belanda, Sutomo kembali ke Indonesia Kemudian mengamalkan ilmunya dengan mengajar di Netherlands Artsen School Aksi keilmuan terus ia lakukan Sutomo mendirikan Indonesian Study Club di Surabaya Kelompok keilmuan ini kemudian bermetamorfosis menjadi partai bangsa Indonesia pada tahun 1930 Dan lima tahun kemudian, dokter Sutomo mendirikan Parindra atau Partai Indonesia Raya Nah, banyak orang kerap kali salah mengenali dokter Sutomo sebagai Bungtomo atau sebaliknya Nama keduanya memang hampir sama Yaitu Sutomo dengan huruf U dan Sutomo dengan vokal OE Keduanya juga sama-sama tercatat sebagai sosok pahlawan nasional asal Jawa Timur Dokter Sutomo adalah pahlawan nasional yang berpikiran maju dan terbuka Kiprahnya meninggalkan manfaat yang tidak sedikit bagi bangsa ini Baik di bidang kedokteran yang ditekuninya Maupun gigi berjuang dalam mendapatkan kemerdekaan Indonesia Namanya kini, Abadi Sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Surabaya R.S.U.D. Dr. Sutomo